Sampai jumpa Untuk para Guns Pictures ini adalah film horror kita yang pertama Kita tetap mau menampilkan film horror dengan production value yang tinggi Jadi tetap saja meskipun horror tapi kita tetap memperhatikan production value yang bagus Gambar yang bagus juga dan gambar yang berbicara Bukan cuma sekedar, oh yang penting horror kan yang penting serem dan gak memperhatikan aspek yang lainnya Kita enggak sih, kita tetap memperhatikan semua aspek dalam film Dan dalam kutip bahwa kita pengen meningkatkan kualitas horror bukan cuma harus gelap atau serem aja Tapi kita juga memperhatikan estetika-estetika yang lainnya Terima kasih Saya pikir semua orang tahu bagaimana cara melakukan kerja mereka Dan semua orang melakukan kerja mereka sangat baik gitu ya Aku udah liat beberapa hasil yang bahkan videonya belum diedit pun udah Belum fully edited ya Dan hasilnya aku cukup seneng sih sebenernya Ya basically, Alhamdulillah Karena semua orang kompeten Semuanya so far Went smoothly Film ini tuh ngajarin kita Kalo bullying tuh sebenernya gak bagus banget Karena kasian korbannya juga Ini aku ngerasain kayak beneran dibully sih Dan itu kayak emang sedih banget Kayak merasa sendiri semuanya tuh kayak kerasa banget sedihnya Gitu sih Kak Jadi, no no bully-bully guys Tentang bully ya Ngebully di anak-anak remaja ini Walaupun disini terlihat wah lebih sadis Tapi itu adalah intinya bahwa membully itu tidak baik ya Itu Balasannya Ini memang sadis banget tapi Ya itulah filmnya Itu adalah seorang Apa Seorang Yang Terobsesi oleh sesuatu itu Dengan cara yang Buruk Hasilnya juga buruk Don't do black magic Jangan ngebully Dan Masih inget guys ini cuma film doang Jadi Hal-hal yang kita lakuin disini Jangan ditiru Dari film ini Saya ingin berpesan bahwa Stop Yang namanya pembulian Karena itu bisa mengakibatkan Yang anak itu stress Terus abis stress juga Anak itu menjadi Bisa jadi sakit mental sih Sebenarnya gara-gara bully Makanya Udah stop lah Membulian Ya Sebenarnya kita nggak perlu Ngebully Dan orang-orang tuh Harus dihargain sama seperti Kita mau dihargain sama orang lain Gitu Jadi menurut aku pesan moral dari ceritain Dan film ini tuh bagus banget Kita tidak boleh membuli Kita harus menyayangi satu sama lain Sepersatu sama lain Karena Gitu untungnya The moral of the story Do not bully Kalo ada bully Ntar saya tepas kerada Semoga Film ini Can be a little bit Educational Tentang bullying Let's say ya If not educational At the very least Entertaining Udah sih itu aja Ditambah lagi semoga Pesan yang Di film ini tuh Dapat tersampaikan kepada penonton Jadi penonton juga bisa merasakan Feel dari film ini juga Tampingnya film horor Indonesia makin maju Contoh saja Dan Para filmmaker di Indonesia juga mencoba Untuk selalu Push the envelope Untuk memajukan genre horor di Indonesia Jadi semoga Kita makin kreatif Menghasilkan film horor yang makin bagus Yang berbeda Dan bisa diterima oleh Bukan cuma penonton di Indonesia Tapi penonton di dunia Kalian wajib banget nonton Kalian pantas mati Kalian pantas mati Kalian pantas mati Tanggal 13 Oktober Di bioskopiskop kesayangan kamu Karena ini adalah film yang wajib banget ditonton Case-case nya keren-keren Anak muda semua Dan bintang tua yang lumayan keren juga Ini film sangat seru dan sadis Make up nya semua Shoot nya itu bener-bener Bagus banget guys Karena film ini Unik And i can say is very fresh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih